Terima kasih. Dan juga efisensi biaya logistik juga akan lebih baik lagi sehingga produk-produk di Indonesia bagian timur bisa bersaing dengan wilayah Indonesia lainnya atau dengan negara lain. Dan tidak sedikit ya. Di anggaran investasi untuk Makassar Newport ini Rp5,4 triliun. Sangat besar sekali. Dan secara bertahap ini baru 30% digeser dari pelabuhan lama ke sini. Tahap-tahap nanti akan langsung 100%. Kapan pas 100% ya Pak? Targetnya ada target nggak Pak? Eh banyak. Oh yang paling penting pelabuhan barunya sudah selesai. Pindahnya kan bisa seminggu, bisa ada sebulan, bisa ada dua bulan. Dan bertahap tidak mengganggu, yang paling penting tidak mengganggu arus barang luar dan masuk di Sulawesi. Ya kalau nanti pelabuhan baru ini Makassar Newport ini sudah penuh, ya ditingkatkan kapasitasnya lagi. Lagi kan Pak Menteri Bermuda Menjah sampaikan, ini Rp5,4 triliun akan diinvestasi lagi sampai ke angka Rp10 triliun. Nanti yang baru. Lanjut terus ya Pak Menteri. Baru ide gagasan. Nanti yang baru saja kita akan berbicara dengan Pak Agak Nur, akan berbicara dengan Pak Oli Kota, karena nggak mau. Itu, lokasinya kan sangat bagus sekali di pusat sota, kalau dibuat sesuatu kan akan memberikan nilai tambah yang baik bagi Kota Magisar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.